Salsadila Juhita Indra Jajah terang-terangan mengatakan ingin menjodohkan mantan pacarnya Lutfi Aghizal dengan Deniz Kearista Hal ini karena Salsadila Juhita menganggap Lutfi dan Deniz sama-sama negatif Setelah viral dan juga banyak dihujat netizen Terkait hal ini Lutfi Aghizal pun memberikan alasan Dia pun mungkin kalau kebaikannya dilupakan begitu saja oleh Salsadila Juhita Padahal mereka berpacaran cukup lama Seperti apa reaksi Lutfi Aghizal saat dijodohkan? Hubungan asmara Salsadila Juhita dan Lutfi Aghizal sudah terjalin lebih dari 4 tahun Harus kandas di tengah jalan Kabar putus ini mencua tidak lama setelah Lutfi viral karena mempermasalahkan kata Anjay Salsadila Juhita begitu sepaannya gerah karena ikut disindir dalam polemik tersebut Sampai akhirnya membuat hubungannya dengan Lutfi kurang membaik Keduanya bahkan terlibat sering sindir di media sosial Baru-baru ini Salsadila malah menjodohkan mantan pecana itu dengan artis tiktok Dennis Karista yang dihujat usai memaikan kekayaannya dengan nongkrong di mal mewah Putri pedang dudu di Salsadila ini menilai keduanya yang sama-sama memiliki citra negatif Dirasa bisa merubah menjadi positif jika menjadi pasangan kekasih Kakak maaf single gak mau aku kenalin ke mas Lutfi gak? Kayaknya cocok aja gitu kalau ngobrol Gak apa-apa pengen aja ngenalin ke mas Lutfi Siapa tau di mata netizen negatif-negatif kan siapa tau jadi positif Ujar Shasha yang dikutip dari Intif Celeb dari kanal Youtube TransTV pada selasa 19 Oktober 2020 Perjodohan ini pun ditanggapi Lutfi Aghizal Di instastory-nya, pesenetan 26 tahun itu membagikan screenshot sebuah berita yang memuat tentang perjodohan yang dilakukan Salsadila Juita Mengiringi postingannya, Lutfi Aghizal heran dengan anggapan negatif yang dituduhkan Salsadila padanya Dia pun mengungkit kalau kebaikannya kini berubah menjadi keburukan Lutfi Aghizal lantas mengatakan kalau dukungan yang sudah diberikannya pada Salsadila selama 4,3 tahun menjadi hubungan dilupakan begitu saja Negatif, saat sudah putus 9 kebaikan akan terlihat menjadi 9 keburukan Mungkin dia lupa, kata Lutfi Aghizal Sebelum dijodohkan Salsad dengan Deniz, netizen juga pernah rame menjodohkan Lutfi dengan Berbi Kumalasari Hal ini berawal saat keduanya berkolaborasi untuk Youtube Lutfi Aghizal dan Berbi Kumalasari yang sama-sama viral juga dianggap cocok juga bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!